Pembesar Indonesia, Corruption Watch ICW menyebut pelaku skandal perubahan putusan MK bukan hanya satu orang melainkan komplotan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK didesak untuk membongkar tuntas skandal ini. Bagaimanakah MK-MK menjawab desakan ini? Sudah bersama saya di studio Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK, Idewa Gede Palguna. Selamat malam, Pak Palguna. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di perantai News Metro TV. Bapak, sudah sejauh mana proses etik yang berlangsung di MK saat ini? Kalau ditanya sudah sejauh mana, kami itu sudah menyusun rencana kerja, tapi rencana kerja itu kan harus bisa dilaksanakan setelah ada peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama itu tidak bisa digunakan lagi karena sudah ada perubahan undang-undang dan karena itulah makanya baru 2-3 hari yang lalu kemudian sudah disahkan peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana sekarang sudah bisa dilihat di website Mahkamah Konstitusi. Nah makanya besok kami sudah bisa mulai bekerja. Besok sudah mulai bekerja dan salah satu yang akan didatangkan langsung itu adalah Ziko ya, Pak? Iya, itu karena dia yang pertama boleh kita mengetahui lah. Karena ini kan problemnya bukan laporan, ini problemnya temuan kan. Jadi kalau Majelis Kehormatan itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusinya, bisa bekerja itu atas dasar laporan, tapi bisa juga atas dasar temuan. Walaupun nanti di ujung terakhirnya akan ketemunya sama. Tapi prosedur di awalnya tentu agak berbeda. Kalau laporan, ya laporannya dulu datang gitu kan. Kalau temuan makanya mulai dengan klarifikasi dulu. Nah inilah Ziko ini, kita mulai dengan klarifikasi dulu. Oke, Bapak saya perlu mendapatkan informasi bahwa Ziko juga sudah bergabung bersama kita dalam diskusi malam hari ini. Selamat malam, Mas Ziko. Selamat malam. Oke, Mas Ziko Leonas Simanjuntak besok akan memberikan keterangannya ya di MKMK. Boleh dikasih bocoran dulu apa kira-kira yang akan Anda sampaikan kepada MKMK? Mumpung ada Pak Palguna juga di sini. Ya, saya pikir semua yang saya sampaikan sudah ada lah. Tapi mungkin ada beberapa hal tambahan seperti waktu yang nanti akan saya sampaikan juga di MKMK. Tidak bisa lebih detail lah saya sampaikan. Cuman kira-kira seperti itulah. Dan juga ada beberapa kecurigaan yang mungkin akan saya sampaikan besok. Begitu, Mbak. Oke, Mas Ziko. Memang asasnya kita tidak boleh berprasangka ya. Tapi kalau berpraduga boleh ini. Dugaan Anda, apa yang sebetulnya terjadi dalam proses perubahan putusan MK? Bagi saya itu terencana. Kenapa terencana? Karena waktunya sangat singkat. Jadi tidak mungkin itu dilakukan secara spontan. Besok saya akan ke MKMK juga nyerahkan bukti. Kenapa ini bisa saya menduga ini terencana. Jadi memang ada mastermind lah pelaku di belakang semua hal ini. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, terencana ada mastermind. Kurang lebih ini seperti dugaan ICW juga, Pak Palguna. Bahwa ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Tapi komplotan. Bagaimana MKMK akan membuktikan itu? Ya. Kalau MKMK justru harus mengenolkan pikirannya terlebih dahulu dari prasangka itu. Karena namanya Majelis Kehormatan itu, walaupun masing-masing kita mempunyai referensi yang sama mungkin dalam soal ini. Tapi kita harus menetralkan dulu anunya. Karena kita harus menjaga kepentingan. Kepentingan antara pihak yang dirugikan dalam tanda petik publik di sini. Dan kepentingan orang yang kemungkinan nanti mungkin akan terkena sanksi sebagai akibat dari peristiwa ini. Jadi Majelis Kehormatan itu harus benar-benar berada di tengah. Bukan hanya sikapnya, tapi juga pikirannya. Jadi dia harus bekerja berdasarkan fakta yang diketahui. Walaupun dia mungkin sudah mengetahui. Dan dia tidak boleh terganggu oleh pengetahuan itu. Justru pengetahuan yang diperoleh oleh para anggota Majelis Kehormatan itu harus diuji oleh fakta, oleh klarifikasi, oleh pemeriksaan yang nanti akan dilakukan dalam proses berlangsungnya, kalau boleh disebut pemeriksaan di Majelis Kehormatan itu. Itu yang akan kami lakukan. Oke, tentunya kan nanti prosesnya akan berjalan berdasarkan logika-logika ya Pak. Apakah misalnya, kalau secara logika kita berbicara, mungkinkah perubahan putusan itu hanya dilakukan oleh satu orang? Kalau bicara kemungkinan bisa saja. Tetapi bagaimana itu dilakukan? Kan itu yang mesti diketahui. Nah, kalau misalnya ini tidak juga bisa kita tiba-tiba mengatakan, tapi kan publik mempunyai hak untuk berperaduga gitu ya. mempunyai hak. Tetapi sekali lagi itu harus kita lihat di dalam faktanya. Nah, artinya logikanya itu tidak mungkin satu orang. Nah, gitu. Tetapi itu harus ada dukungan fakta. Nah, itulah makanya kami harus mengenolkan itu. Kami tidak boleh ikut-ikutan larut dalam peraduga itu. Atau prasangka itu. Itu yang harus kami uji lewat pemeriksaan-periksaan yang nanti akan kami lakukan. Yang sudah, ya kalau dari segi alurnya kan, ya saya pernah dua kali berada di mahkamah. Kita tahu alurnya. Tapi kan kita berpegang pada hukum acara. Gak boleh serta-merta tiba-tiba, oh begini. Gak boleh. Nah, itu yang harus kita nolkan. Kalau tidak boleh berperasangka, Pak, harus dinolkan pikiran-pikiran itu. Jadi dari mana MKMK ini akan berangkat untuk memeriksa? Betul tidak ada kemungkinan? Betul tidak ada pemalsuan atau tidak? Nah, itu kan harus kita dengar dulu dari yang mengetahui pertama. Nanti Siko kita dengar ininya. Nah, kemudian dari situ, itu kan perkaranya sudah, apa namanya, putusannya ada. Putusannya ada. Bukti forensik ada, bukti digital ada. Tapi kan kita gak bisa langsung masuk ke situ. Karena ada aturan, sekali lagi, ada peraturan mahkamah konstitusi yang akan kami gunakan, yang akan digunakan sebagai hukum acaranya. Dan kami harus berpegang teguh pada itu. Gak mungkin kami loncat-loncat itu. Sekuensi dari yang akan kami lakukan, sudah ketahuan gitu ya. Tetapi kan tata cara bagaimana sekuensi yang sudah kami ketahui itu akan dikerjakan, nah itu yang diatur di dalam MKMK. Bagaimana sih Pak urutannya? Ya, mestikan dari ini dulu. Kalau laporan kan dari pelapor dulu, kita dengarkan di situ. Nah, nanti kan akan nyebut-nyebut itu. Apa ini begini. Nah, dari situ kemudian mahkamah konstitusi, misalnya majelis kehormatan akan melihat, putusan itu gimana sih proses alur putusannya? Dari mana mulainya dulu? Kan pasti ada rapat perusahaan hakim dulu. Rapat perusahaan hakim, apa yang diputus dalam rapat perusahaan hakim. Kemudian dari situ biasanya kan akan ditunjuk, bukan biasanya, alurnya pasti akan ditunjuk drafternya. Siapa kemudian panitra penggantinya untuk soal itu. Nah, kemudian apa yang disepakati dalam itu. Kemudian biasanya kan ada proses lanjutannya. Nah, sampai kemudian sampai di persidangan. Yang itu yang kami ketahui, kalau itu sih, sudah bukan rahasia kan. Itu kan memang alur kerjanya memang sudah seperti itu. Oke. Tetapi di mana kemudian kejadiannya? Nah, ini yang kami tidak boleh berpersangka. Itu loh. Oke. Pak Palguna tidak boleh bersangka, Ziko ini boleh berpersangka. Makanya tadi Ziko mengatakan bahwa, Mas Ziko mengatakan bahwa ini terencana. Nah, dari mana Anda datang dengan pikiran bahwa ini sudah terencana, Mas Ziko? Iya, saya harus tegaskan ya, kalau ada dua file yang dirubah. Jadi banyak media itu bilang cuma putusannya yang dirubah. Tapi sebenarnya yang dirubah itu dua file. Jadi file putusan yang semua orang kutip, dan salinan risalah. Maaf, salinan putusan dan risalah sidang. Jadi ketika kita sidang di MPI itu selalu ada risalah. Kata per kata itu diketik, nggak boleh diubah. Nah, ini dua-duanya dirubah. Jadi kalau ini typo, typo itu kan hanya di putusan lah, hanya di satu file. Tapi yang berubah itu dua file. Salinan putusan dan risalah sidang. Kalau dibilang ketidak sengajaan, buat apa mengubah risalah sidang? Dan yang mengetik risalah bersama putusan kan dua orang yang berbeda. Ini sudah pasti ada mastermind, terorganize lah. Nah, mungkin itu dilakukan sendiri, dan kemudian karena salah ketik. Kalau tadi cuma putusan, saya sendiri mungkin berperasangka baik. Ini typo. Tapi ini dua file yang dirubah. Dan dua-dua file-nya, dua orang yang ngetik berbeda. Di uploadnya berbeda. Walaupun di website yang sama, tempat uploadnya beda. Jadi, masa ada sih kita lagi siaran begini, ada orang ngetikin kata per kata, tiba-tiba diri salahnya berubah. Kan itu aneh. Nah, itulah makanya saya berperasangka dari awal memang sengaja. Karena dua file yang dirubah. Begitu. Oke. Dan Maziko, apakah Anda berarti juga sepakat dengan ICW yang menyebut bahwa ini tidak mungkin dilakukan satu orang? Pasti komplotan. Pasti ada mastermind-nya? Oh, jelas. Saya dari awal itu clear. Pendapat saya adalah, ini yang melakukan pasti pegawai. Pertanyaannya, untuk apa seseorang melakukan tindakan pidana yang tidak menguntungkan dirinya? Ini nggak ada pegawai yang diuntungkan. Tidak ada satupun pegawai yang diuntungkan dengan tindakan ini. Jadi mastermind-nya pasti entitas yang lebih tinggi yang diuntungkan. Siapa itu saya nggak mau sebut sekarang. Tapi kalau kita ngomong lebih besar nanti, ini impact-nya akan lebih besar. Karena kalau orang yang mengikuti kasusnya dari awal, pasti tahu siapa yang diuntungkan. Dan lebih besar lagi tentu DPR yang sebagai pengganti Pak Aswanto. Yang menggantikan Pak Aswanto DPR. Ini implikasinya lebih besar bagi saya sih. Karena berarti DPR sudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dan juga Presiden yang mengesahkan. Implikasinya lebih besar gitu. Tapi kalau kita bicara secara ringkuk-kecil, sebenarnya mengikuti kasus dari awal, pasti dengan memakai logika ini pidana, siapa yang menguntung. Siapa yang diuntungkan pasti sudah bisa menjawab pelakunya siapa. Oke, jadi bisa berangkat dari situ ya. Siapa yang sebetulnya paling diuntungkan dengan adanya perubahan putusan ini. Tapi nanti pada saat Anda dipanggil, Anda akan menyampaikan dengan detail siapa nama-nama yang Anda curigai? Apakah sampai ke nama-nama? Saya bahkan punya nama. Dan kalau memang pada saat sidang tertutup, ya karena kan untuk menjaga saya tidak mencemarkan nama baik, saya berani aja sebut namanya. Oke, nah menarik tadi Mas Iko sudah bilang bahwa nanti proses di etik akan tertutup ya. Nah kenapa, mungkin publik juga bertanya-tanya, kenapa untuk sebuah dugaan skandal yang menyita perhatian publik seperti ini? Prosesnya dijalani secara tertutup. Saya akan bahas itu bersama dengan Pak Palguna nanti, usai jadah papirsa. Tetap bersama kami. Saya masih bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, Bapak Idewa Gede Palguna. Pak Palguna, tadi sudah disinggung oleh Ziko ya, bahwa dia akan bebas saja merasa aman untuk menyampaikan nama-nama tersebut, karena proses sidangnya akan berjalan secara tertutup, proses etiknya. Kenapa tertutup Pak? Kalau kenapa tertutup, saya jawab singkatnya, karena peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan tertutup. Ya itu, jadi kami tidak boleh melanggar itu, karena itulah hukum acaranya. Tetapi latar belakangnya pastilah, karena ini persoalan etik. Tetapi gini loh, di luar mungkin soal yang dianggap negatif soal tertutup itu, sisi positifnya juga ada. Nah, Ziko sendiri kan, itu orang yang, anak muda yang berani itu. Dia merasa lebih nyaman, kata dia menyampaikan sesuatunya ketika tertutup. Tidak mungkin dia akan sampaikan dalam sidang terbuka, dia takut dari pencembaran nama baik. Karena di pemeriksaan tertutup, itu kehaknya dilindungi. Itu salah satu keuntungannya, kan gitu. Tetapi kalau kembali ke pertanyaan awal tadi, mengapa itu harus tertutup? Karena PMK-nya mengatakan itu tertutup. Dan kami bekerja berdasarkan PMK, tidak mungkin keluar dari situ. Memang hukum acaranya seperti itu ya, Pak. Hukum acaranya mengatakan tertutup. Tapi bagaimana memastikan bahwa proses yang tertutup sekalipun, akan betul-betul bisa menghasilkan hasil, yang proses yang transparan. Nah, itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab antifaktum. Harus post-faktum. Lihat nanti ketika majelis kehormatan ini sudah memutus, sudah menyampaikan putusannya, perhatikan cermati pertimbangan hukumnya, apakah semua fakta dipertimbangkan, lihat alur logikanya, apakah koheren antara pertimbangan dengan itu memputusan, nah itu akan menunjukkan kredibilitas majelis kehormatan itu nanti. Apakah dia bekerja objektif, apakah dia bekerja merdeka, apakah dia bekerja sudah sesuai dengan harapan. Sebab sekarang, secara tadi juga sebelum masuk ke ruangan ini, saya juga secara bergurau mengatakan, biarpun habis busa-busa di mulut kami, mengatakan kami akan bekerja independen dan bertanggung jawab sebagainya, orang tetap akan curiga. Karena peristiwanya memang besar, itu harus diakui. Apalagi katanya, ah itu kan mantan hakim juga, terlalu lama dengan Mahkamah Konstitusi. Nah katanya itu saya kan, kan saya sudah dikritik sama Ferry soal itu kan, dan itu benar. Jadi bahwa saya mantan hakim, baru 3 tahun lah saya pensiun dari Mahkamah Konstitusi, belum terlalu jauh kan gitu, kira-kira begitu. Kecurigaan seperti itu, mungkin kelihatan negatif, tapi bagi saya itu adalah pendorong semangat, untuk membuktikan bahwa kami itu akan bekerja independen. Tapi sekali lagi, lihat nanti hasilnya post-faktum. Gak bisa kita jawab. Jadi baru bisa diukur kalau sudah ada hasilnya ya Pak. Tapi kan dengan prosesnya tertutup ini, dari komite etiknya, dari MKMK ini, bisa menghadirkan ahli-ahli kan Pak? Betul. Yang mungkin itu bisa menambah keyakinan publik, bahwa ini prosesnya akan lebih transparan, tidak hanya diputuskan oleh MKMK. Iya, gak abalah-abalah pemeriksaannya. Kami juga tidak mungkin lah membuat pertimbangan begitu, itu kan menyangkut hal yang sangat serius. Itu pelanggan yang sangat serius. Apalagi dilaporkan ke Polda Metro, segala macam. Terkait dengan itu. Itu kan kami harus benar-benar hati-hati, dan sekali lagi, kamu benar-benar berangkat dari nol, dengan menjaga kesimbangan antara kepentingan orang, yang mungkin nanti akan dalam tada petik dirugikan oleh itu, dan publik yang juga dirugikan oleh terjadinya peristiwa. Dan di situlah, dan selalu itu tidak mudah. Saya jadi teringat, apa namanya, inilah istilahnya Bung Hatta, mungkin kita mendayung di antara dua karang itu. Nyenggol sedikit sini, ini karang yang ini kena, nyenggol sini karang. Oke, baik. Gitu sih, Lita. Tadi soal Polda Metro Jaya, laporan ke Polda Metro Jaya. Mas Ziko, kemarin kita sudah berbincang soal ini juga ya. Kenapa Anda juga secara paralel, melakukan pelaporan ke Polda, terkait dengan skandal perubahan putusan MK ini. Kemarin ada pendapat dari Mas Ferry Amsari ya, seharusnya ditunggu dululah proses etiknya selesai, baru dilaporkan. Nah, boleh diulangi lagi alasan Anda, kenapa penting untuk juga mengusut kasus ini secara pidana? Ya, karena saya khawatir, ada kekhawatiran lah. MK-MK ini kan hanya memeriksa pegawai, hakim, dan semua yang di MK. Dan sanksinya itu hanya bagi hakim. Dia tidak bisa mengenai ke pegawai kelas bawah. Sementara yang kita tahu, yang melakukan ini pasti pegawai. Level pegawai. Level pegawai yang tidak bisa disansi oleh MK-MK. Nah, ketakutan saya adalah, kalau hanya MK-MK, nanti pegawai tersebut disuruh pasang badan. Disuruh pasang badan, dia disuruh berkorban, untuk melindungi entitas yang lebih tinggi. Karena MK-MK sendiri kan tidak bisa mensansi pegawai, hanya bisa mensansi hakim. Nah, nanti entitas yang lebih tinggi itu bebas, dia tidak bisa dikenakan sanksi oleh MK-MK karena kurang bukti misalnya. Karena pegawai yang melakukan itu bilang, saya melakukan itu sendiri. Saya tidak melakukan itu buat siapa-siapa. Dia pasang badan, disuruh seperti itu. Nah, tapi kalau ini ke polisi, kan tentu pegawai itu akan menjadi lebih takut. Dia akan sadar bahwa konsekuensi tindakannya adalah pidana. Sehingga mau tidak mau, dia harus jujur. Siapa yang menyuruh melakukan itu. Nah, itulah kenapa dasar kekhawatiran saya, saya melaporkan ke Polda Metro Jaya, walaupun saya berharap MK-MK tentu memutus dulu lebih cepat. Sehingga proses di Polda pun terbuka terang dengan hasil dari MK-MK. Begitu. Oke, oke. Tidak bisa, MK-MK tidak bisa menjatuhkan sanksi ke pegawai. Betul ya, Pak Pak Gunung? Hanya bisa kepada hakim ya? Betul. Karena itu memang kan namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi memang subjeknya itu, atau objek yang diperiksa itu ya hakim yang kena sanksi. Tetapi bahwa untuk sampai ke hakim itu harus memeriksa pegawai, iya. Dan mungkin kalau menurut peraturan disiplin pegawai negeri, kemudian pegawai itu harus diperiksa, itu kan ada sanksi tersendiri juga. Ya, itu yang akan terjadi nanti. Memang kami tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada pegawai, tetapi dari pertimbangan itu kan ada fakta-fakta yang nanti akan ditemukan. Kalau memang ada kedugaan, kecurigaan, keterlibatan pegawai yang seperti dikatakan Siko tadi itu, kan gitu kan ya. Tetapi sekali lagi, ya kita tidak boleh berprasangka dulu. Jadi mari kita lihat besok apa sih yang sesungguhnya terjadi itu di sana. Ada ketakutan yang wajar ya Pak, ketika tadi Siko menyebut relasi kuasa. Bagaimana menjamin, atau bisakah nanti ketika pegawai-pegawai ini dipanggil yang levelnya lebih rendah, itu mereka betul-betul bisa terbuka. Apalagi kalau nanti harus dikonfrontir dengan level orang yang lebih tinggi di atasnya, bagaimana membuat mereka bisa jujur Pak? Tidak tadi, buang badan. Ya, kalau itu, itu ada seni tersendirilah. Nah, secara psikologis, ketika pegawai itu tahu, misalnya atau orang-orang yang dia itu tahu, bahwa yang memeriksa dia itu, dia tulus. Dia yang memeriksa itu, dia akan memberikan perlindungan terhadap dirinya, kalau dia memang tidak bersalah. Bahwa pada akhirnya, fakta yang benar itulah yang akan mengedepan, sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh orang yang memeriksanya, saya kira dia akan berani menyampaikan itu. Tidak akan ada hambatan. Itu seni yang nggak bisa kita ajarkan seketika sih kalau itu. Nah, saya tidak mengatakan saya tidak berpengalaman soal itu, tapi saya beberapa kali pernah mengalami soal itu, dan itu ya relatif tidak ada hambatan lah kalau memang mau. Tapi kalau saya mengatakan begini sambil kakinya dia, kamu ngakui, ya kan lain hasilnya kan. Pasti berbeda hasilnya. Mungkin kayak yang dikatakan Ziko itu. Tapi kalau kita memeriksanya dengan terbuka, apalagi sambil senyum gitu kan. Nah, itu sampai kayak ini kan, pasti dia akan mempunyai respek tersendiri dan kepercayaan tersendiri. Dalam kasus seperti itu kan, pertama kali yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan bahwa keterangan yang disampaikan itu akan didengar, bahwa keterangan yang disampaikan, kalau disampaikan dengan benar itu adalah keterangan yang berharga, bahwa keterangan yang disampaikan yang berharga itu pada akhirnya akan menentukan bagaimana kualitas putusan yang nanti akan dibuat oleh Majelis Kehormatan. Itu sangat penting untuk kami jaga sejak awal. Tapi betul ya Pak, nanti akan ada proses di mana mereka ini akan dikonfrontir satu sama lain. Harus dong. Bagaimana kalau dia menyebut-nyebut nama, tiba-tiba kita main percaya aja kan gak mungkin. Bahkan bukan hanya dikonfrontir, tapi nanti kan ada alat bukti lain yang akan disebutkan. Ada surat, ada namanya petunjuk gitu kan. Misalnya nanti digital itu kan ada di Youtube kan bisa kita lihat. Apalagi kemudian ada hal-hal yang lain yang mungkin kita tidak tahu dan tiba-tiba muncul berkembang di dalam pemeriksaan. Karena itulah maka ada klausul di dalam PMK itu. Kami diberikan waktu bekerja 30 hari kerja sejak permohonan, sejak apa namanya, temuan itu. Dalam hal ini temuan ya, dicatat dalam buku registrasi elektronik itu. Nah, kalau misalnya untuk menjaga-jaga bahwa ini mungkin ada perkembangan tertentu yang terjadi ada pihak lain yang perlu kita dengar dalam pemeriksaan itu, maka kami diberikan tambahan waktu lagi 15 hari untuk itu. 30 hari plus 15 hari ya? Kalau ini tapi tentu kita berharap bahkan ya jangan 30 hari itu pun ya kita bisa lebih cepat lah. Oke, baik. Terakhir nih Pak Palguna, karena ini kan pertaruhannya adalah marwah citra MK. Ini disebut kasus ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah MK katanya. Nah, apakah MK-MK sekarang yang menjadi harapan tumpuan berkomitmen Pak untuk bisa membongkar tuntas skandal ini meski nantinya di ujung misalnya ada keterdebatan hakim atau otoritas yang lebih tinggi lagi? Disitulah beban berat Majelis Kehormatan ini. Karena apa? Reputasi Majelis Kehormatan itu nanti akan dilihat dari cara bekerja dia dan dari putusan yang diambil. Pada saat yang sama, reputasi Mahkamah Konstitusi digantungkan pula pada putusan MK-MK ini. Isi itu beratnya kami. Oleh karena itu, andai kata saya boleh menghindar, tidak ditutup, saya kan tidak mau menjadi ini. Anda bisa tanya, saya tidak mau sebenarnya. Tapi ini kan soal tanggung jawab kemudian ya, yang harus kita kerjakan dengan soal itu. Dan, ini masalah ke negara yang sudah selesai lah. Apalagi Mahkamah Konstitusi itu. Dia yang menjaga, apa namanya, Konstitusional Democratic State. Dia ko-arsitek demokrasi itu kalau nanti, dia kehilangan kepercayaan bagaimana? Nah itu, kami sadar betul bahwa itu yang harus kami jaga. Dan karena itu, maka prinsip proper itu harus kami pegang betul. Dengan cara, seperti saya tekankan berkali-kali tadi itu, harus mengenolkan persangka dulu di sesama anggota Majelis Kehormatan. Baik. Gitu, Silvi. Oke. Terima kasih, Pak Palguna. Selamat bertugas. Besok ya, kita akan kawal terus juga. Terima kasih. Terima kasih juga untuk rekan Ziko Leonad Simanjutak yang sudah bergabung bersama kami di Prantap News Hari.